Sule, lu kan ini seorang pengusaha, lu punya investasi ga? Kalo jaman dulu kan kita tau investasi biasanya orang-orang dulu nih emas, impen emas, impen tanah Kalo jaman sekarang investasi itu tidak hanya tanah, tapi arloji Jam Arloji? Bener Arloji yang gimana di investasi? Arloji yang kuno, yang gede itu Mobil-mobil kuno, itu udah investasi kalo sekarang Disimpen beli 60 juta, nanti jual bisa 40 Turun dong Turun dong Mobil klasik itu Nah itu berarti bukan investasi, investasi itu yang menghasilkan keuntungan buat kita Betul Kalo gua sih tanah, sampe saat ini gua tanah Lu cek aja seno, ada berapa puluh karung buat tanah Banyak Tanah tuh meter-meteran dong masa karung Yang meter kan di kebon gua Ini kesini, pelataran sini tanah punya orang semua Yang punya lu mana? Punya gua mah ini aja rumah ini aja Ini berapa sih luas tanah rumah ini? Ini sekitar 17 hektarmada Dulu waktu beli pertama kali berapa per meter ini? Murah Andre, waktu itu 250 ribu Tahun berapa tahun lalu? Satu tumbak Itu satu tumbak Satu tumbak itu 17 meter Harganya 250 Murah Murah Iya, sekarang udah ditawar 300 Naiknya dikit ya gua caranya Karena ini gak strategis Ini gak strategis Ini kesono dikit itu tebing Jurang Jurang Ini sekeliling sini kebawahnya tebing jurang Jurang Jadi ini gua tengah-tengah sendiri Makanya masih murah Makanya masih murah ya Ya Rencana ada wah deket-deket sini mau dibangun jalan tol gitu Kayaknya jematan dulu nih Jematan dulu untuk menghubungkan ke kampung yang lain itu kan masih jurang nih Kayaknya gua bikin jematan lah Itu juga buat investasi gua nanti Oh jematan? Jematan Iya, jematan itu Dulu waktu lu beli tanah ini lu liat tata kota gak? Waktu itu gua liat tata dado Waktu itu tata dado almarhum beli disini Maksudnya tata dado beli disini Beli disini Lu ikutan juga beli gitu Ini gak tata kota Waktu itu gua liatnya tata kampung Karena ini masih kampung Karena kalo beli tanah Itu perlu juga melihat tata kota Karena kita lihat prospek ke depan Daerahnya nanti akan berkembang gak? Biasanya kalo yang berkembang itu deket bukaan pintu tol Itu biasanya cepet berkembangnya Dibangun mall Ini ada rencana mau dibangun gak? Sebelah sini? Ini gak ada tol Karena di ujung sono Itu udah deket sama pintu neraka Gak usah ke pintu neraka Udah gua siapin Ini aksesnya susah gak kalo dateng kesini? Aksesnya? Akses masuk ke rumah ini? Ini harus pake rakit Perahu kecil Baru bisa nyampe ke gua Susah juga ya? Susah Susah kesini Ada yang pake helikopter Kalo untuk kapak helikopter bisa sih Di belakang sono ada Sekitar 2 meternya Helikopter 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 Yang gede ya? Maksudnya tempat mendaratnya namanya helipad Oh gitu Tempat mendaratnya Gua baru tau itu Tempat mendaratnya Gimana sih? Yang gua tau helicak Helicak itu sebangsa kaya beca jaman dulu Oh iya itu Infrastrukturnya bagus disini? Bagus lah lumayan Bagus ya Disini gak ada RW Gak boleh Jadi ditangani sama RT semua Oh iya Gak boleh ada RT baru Oh gak boleh ya Soalnya RT nya budek kan tuh Nah pertanyaan gua kalo rumah lu di pinggir tebing Itu RT tinggalnya dimana? Di bawah tebing Jadi pak ada nih rumah kesini ya Ke belakang nebing begitu Jadi rumahnya begitu nere tuh? Oh miring Pertanya kalo ada tamu juga begini nih